Inilah bangunan rumah senilai 500 juta rupiah milik Hendrik Margo Wiyoto warga desa Pengkol kecamatan Kauman Kabupaten Potroko. Bangunan seluas 98 meter persegi yang baru selesai dibangun ini dirobohkan oleh pemiliknya sendiri. Aksi tersebut dipicu karena Nila Wiwit Widiawati yang tak lain istri Hendrik Margo Wiyoto telah berselingkuh dengan lelaki lain. Meski sempat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, namun kedua belah pihak tidak bersepakat dan bersikukuh bangunan rumah harus dirobohkan. Perlu diketahui, pasangan suami istri Hendrik Margo Wiyoto dan Nila Wiwit Widiawati yang sama-sama warga desa Pengkol menikah 15 tahun silam dan dikaruniai dua anak. Sedangkan untuk kondisi perekonomian yang serba kekurangan memaksa Hendrik bekerja ke Korea Selatan. Selama lima tahun bekerja, Hendrik membangun rumah di lahan tanah milik istrinya dengan menghabiskan dana sekitar 500 juta rupiah. Namun ketika rumah sudah selesai dibangun, istrinya justru berselingkuh dengan lelaki lain bahkan sempat digerebek warga sekitar. Mengetahui istri selingkuh berkali-kali, Hendrik Margo Wiyoto menceraikan istrinya dan sekaligus ingin membagi gonogininya. Namun keinginan Hendrik terkait membagian gonogini atau mengganti rugi separuh dana pembangunan ditolak sang istri, akhirnya rumah direbohkan oleh pihak Hendrik Margo Wiyoto. Karena intinya ini berawalkan dari sengketa rumah tangga antara Hendrik dan Wiyoto. Intinya masa Hendrik ini merantau ke luar negeri. Istrinya di rumah, yang di rumah itu selingkuh. Ya akhirnya kemarin sebetulnya dari pihak desa itu menginginkan karena tidak ada anaknya dua, itu masalah rumah beserta tanya, itu dibahkan kepada anaknya. Tapi dari pihak Hendrik, intinya kalau begitu tidak mau. Mas Hendrik minta ada dua pilihan, yang istri itu membeli separuh dari nilai bangunan, tapi karena tidak ada dana, itu Mas Hendrik menawarkan juga untuk membeli tanahnya. Dan rencananya semua itu akan diberikan kepada kedua. Sementara kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa tahun silam pernah terjadi di wilayah desa Pengkol, Kecamatan Kauman Kaupaten Pondoroko.